Oke, kembali lagi di Kreativine AG, dimana nih saya akan membahas tool-tool yang ada di Adobe Premiere Pro Yang dimana kebetulan kemarin ada yang bertanya kepada saya, yaitu Bang, XC itu rata-rata sama-sama mirip lah Yang lain cuma tambah-tambahan aja, intinya zoom in, zoom out, efek slow mo, speed out, cutting Untuk software Premiere itu udah bagus, tool-toolnya, dan lebih lengkap dari KineMaster Tolong bahas tool-toolnya di Premiere ini, karena saya kayaknya juga akan pakai Premiere atau saran software apa yang bagus atau sama aja Oke, disini saya akan langsung aja fokus untuk membahas apa itu tentang tool-tool yang ada di Adobe Premiere Nah, untuk saran software nanti akan saya bahas di akhir video ya Oke, langsung aja Intro Nah, jadi pertama kalian siapkan dulu project Adobe Premiere Disini saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di Adobe Premiere Saya akan membahas tools yang ada disini terlebih dahulu ya Untuk lainnya seperti disini, disini nantinya akan saya bahas Nah, jadinya saya akan meneruskan untuk tools yang ada disini yang pasti kita pakai dalam editing video Oke, nah jadi saya pertama akan membahas yaitu selection tool Yang dimana ini sangat familiar sekali terutama bagi Adobe Family dan aplikasi editor-editor lainnya Yang dimana ini sangat berguna sekali yaitu fungsi pertamanya adalah Memasukkan video dan bahan-bahan yang ada kalian di bagian footage kalian Nah, jadi misalnya saya akan membedakan bahan ini ke dalam footage ini Maka move tool atau selection tool juga bisa mengendalikannya Disini yaitu fungsi kedua yaitu yang dimana jika dia juga bisa masukkan bahan Dia juga bisa mengambil bahan yang dimana ketika kita klik dua kali seperti ini Lalu kita akan menyeleksi bahan mana yang kita ingin Misalnya videonya ataupun hanya audionya saja Seperti ini halnya Nah, jadi ini karena tidak ada audionya maka kita bisa hilangkan Oke, fungsi yang kedua yaitu memotong klip Ketika kita akan menge-zoom video ini Lalu kita ingin memotong di durasi awal seperti ini Bagian detik ini Anggap saja seperti ini Lalu kalian arahkan saja ke bagian sini Maka kalian bisa melihat icon move selection tool yang sudah berganti Nah, jadi kalian arahkan seperti ini Maka dia sudah otomatis menjadi pemotong klip dalam video Jadi dia akan dipotong dalam durasi ini Atau di bagian belakang kalian juga bisa seperti ini Nah, tetapi jika kalian ingin memotong di bagian tengah Maka kalian bisa menggunakan shortcut yang dimana kalian bisa menekan yaitu Ctrl K Maka dia otomatis akan memotong di bagian jarum jam yang ada di timeline ini ya Nah, jadi dia otomatis Oke, selanjutnya saya akan bahas fungsi ketiga yaitu seleksi timeline Yang dimana jika saya memasukkan banyak bahan yang ada saya masukkan Nah, jadi jika ada banyak bahan seperti ini Maka saya bisa meneksi semua video yang saya ingin seleksi Nah, jadi jika saya ingin menggeser-gesernya Maka saya bisa menggeser bersamaan Atau jika saya ingin meseleksi di bagian video ini aja Digeser aja Juga bisa Nah, jadi seleksi ini sangat berguna sekali Buat kalian yang ingin menggeser-geser Fotik kalian menggunakan seleksi ya Nah, fungsi selanjutnya adalah Mendrag timeline yang ada di dalam timeline tersebut Nah, jadi kalian itu bisa memindahkan Apapun audio maupun video yang di dalam sini Jadi kalian bisa pindahkan ke tempat yang kalian inginkan Sesuai dengan editing kalian ya Selanjutnya saya akan membahas tentang copy timeline Yaitu yang dimana jika kalian memiliki banyak project Yang dimana jika kalian ingin meng-copy footage ini Menjadi banyak, misalnya ada tambahan lagi Kalian bisa menekan yaitu ALT Lalu kalian pindahkan mouse kalian Atau bisa dikatakan dengan drag Seperti ini Nah, jadi dia otomatis meng-copy footage yang kalian ingin copy Jadi otomatis ya Oke, nah jadi selanjutnya saya akan membahas Yaitu tool yang selanjutnya adalah Track selection forward tool Yang dimana dia akan seleksi apapun yang ada di sebelah kanan Sesuai dengan arahnya Jadi kalau ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya Nah, jadi kalau kalian tekan di sini Maka dia otomatis akan seleksi apapun yang ada di sebelah kanannya Jika kalian ingin menge-seleksi bagian kanan Tidak hanya bagian depan Maka kalian bisa tekan di sini Maka otomatis dia hanya menge-seleksi bagian kanannya saja Tetapi ini tool yang jarang saya gunakan Karena saya biasa menggunakan selection tool Untuk menge-seleksi saja sudah cukup ya Nah, berkebalikan juga dengan track select backward tool Yang dimana ini akan berkebalikan dengan sebelumnya Yang dimana dia akan seleksi bagian kirinya ya Jadi dia otomatis akan menge-seleksi semuanya yang ada di sebelah kiri Seperti ini juga Dia hanya menge-seleksi bagian kiri Oke, nah jadi selanjutnya saya akan membahas tool yang ketiga Yaitu repair edit tool Yang dimana ini berguna banget buat kalian ketika ingin memotong Tanpa harus memberikan ruang kosong pada photic tersebut Nah, jadi anggap aja di video kedua kita akan memotongnya Tanpa harus memotong Yang dimana dia tidak akan memberikan ruang kosong kepada photic lainnya Misalnya seperti ini saya akan memotongnya Nah, dia akan otomatis akan terisi oleh video selanjutnya Begitu, nah jadi berbeda dengan selection tool Yang dimana dia ketika kita potong Dia akan menyisakan yaitu ruang kosong yang telah diberikan oleh selection tool Berbeda dengan ripple tool Yang dimana jika kita potong Dia akan otomatis akan menutup bagian photic yang kalian potong gitu loh Jadi tidak memberikan ruang kosong gitu Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang rolling edit tool Yang dimana dia akan mengatur transisi video Yang dimana jika kalian arahkan ke dalam photic-hotic yang berhimpitan atau berdempet Dia akan otomatis akan memberikan sebuah transisi kepada video kalian Seperti ini Nah, jadi otomatis dia akan memberikan tawaran Yang dimana dia akan menggunakan sebuah transisi yang mana yang kalian ingin gunakan Disini jika kalian ingin menambahkan sebuah durasi Maka kalian bisa tekan di bagian sini Nah, jadi dia otomatis akan mengatur transisi yang kalian berikan Seperti ini Nah, jadi dia hanya mengatur bagaimana sih cara menambahkan transisi pada video tersebut gitu loh Ini cukup mempergunakan kita sebagai editor yang dimana jika kita ingin menggunakan transisi ya Oke, nah jadi selanjutnya saya akan membahas yaitu red stripe tool Yang dimana ini sangat berumah banget bagi kalian yang memiliki video Lalu kalian ingin mempercepat video tersebut Misalnya seperti ini Jadi saya pisahkan terlebih dahulu Nah, lalu saya ingin mempercepat video ini Jadi kalian perpendek aja seperti ini Maka dia akan otomatis menjadi lebih cepat daripada sebelumnya Kalau ini kan kecepatannya 100% Maka jika kita kecerahkan Maka dia akan semakin cepat gitu loh Daripada sebelumnya Begitu juga ketika kita lebih jauhkan Maka dia akan menjadi perlambat videonya Seperti ini Nah, jadi dia jauh lebih lambat Sama halnya seperti ini Yang dimana jika kalian klik kanan Lalu kalian pergi ke bagian speed duration Dia akan bisa sama aja kalian mengatur di bagian sini Dimana kalian juga bisa mengatur speednya Misalnya 110 Itu sama halnya seperti tadi Nah, jadi dia hanya mengatur kecepatan dalam video kalian Ataupun durasi video kalian Nah, jadi dipercepat aja videonya Ini cocok banget buat kalian yang ingin memberikan timelapse pada video kalian ya Oke, nah jadi selanjutnya saya akan membahas yaitu Razor Tool yang dimana ini sangat familiar sekali Yang dimana kalian pasti sering menggunakannya Yang dimana kalian tuh sering sekali menggunakan Razor Tool Untuk memotong video kalian Contohnya seperti ini Kalian potong disini Disini Ataupun disini Dan kalian juga bisa memotong Yaitu banyaknya bagian Razor Tool Yang dimana jika kalian ingin Memotong video bersamaan Misalnya ada banyak footage yang kalian berikan Seperti ini Nah, tetapi kalian ingin memotong semua yang ada disini Jadi kalian bisa menekan tombol shift Yang dimana dia akan memotong semua video yang ada disini Seperti ini Nah, jadi dia otomatis akan memotong semua yang ada di jarum dalam timeline ini ya Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu Slip Tool yang dimana ini berguna banget buat kalian yang ingin mengubah durasi dalam video tersebut Misalnya video ini saya pendekin dikit Yang dimana durasinya di bagian awal Dia akan berputar di bagian sini ya Nah, di bagian ada lapangan ini Nah, selanjutnya saya akan mengubah durasinya yang dimana agak lebih maju Nah, jadi dia otomatis akan berganti yang dimana sebelumnya saya mengaturnya di bagian belakang lapangan seperti ini ya Nah, jadi dia itu akan merubah durasi dalam video kalian yang dimana dia akan mengatur lebih maju dan sebaliknya juga jika kalian arahkan ke kiri maka dia akan kembali ke bagian depan ya Oke, selanjutnya saya akan membahas yaitu Slide Tool yang dimana dia akan merubah posisi klip Yang dimana jika kalian mengatur klipnya seperti ini, anggap aja Nah, misalnya saya akan merubah posisi dari Votek ini Maka kalian bisa menggunakan Slide Tool seperti ini Maka kalian bisa pindahkan aja otomatis seperti ini Nah, jadi dia otomatis akan memotong video selanjutnya Yang dimana jika kalian ingin mengaturnya di tengah-tengah juga bisa Jadi dia otomatis akan memindahkan posisi klip yang ada kalian pindahkan Seperti ini misalnya saya pindahkan di bagian tengah Ataupun di tengah-tengah video kedua juga bisa seperti ini Nah, jadi mungkin ini jarang kita gunakan yang pasti kita sering menggunakan selection tool ya Oke, selanjutnya saya akan membahas yaitu Pen Tool Yang dimana ini sangat familiar sekali pastinya Yang dimana kalian juga bisa mengatur dalam video kalian Dimana Pen Tool ketika kalian mengaturnya dalam video kalian Maka dia akan otomatis menjadi sebuah masking ya Tetapi jika kalian mengaturnya di bagian volume maka ataupun audio Maka dia otomatis akan mengatur volume dalam audio kalian Contohnya itu seperti ini Jika kita perlebar maka akan kelihatan di bagian audio ya Nah, jadi kalau kalian melihat garis disini Dia adalah volume dalam audio kalian Jadi seperti ini Nah, jadi kalau kalian mengatur dalam menggunakan pen tool Dia akan mengatur untuk volume-nya Disini 0 adalah standar dari audio kalian Selanjutnya di bagian terakhir Kalian biasanya kan ketika ingin mengedit video Ingin mempelankan video audio kalian Nah, jadi maka kalian bisa tarik ke bawah Maka dia akan otomatis menjadi suara yang semakin kecil dan habis ya Yang pastinya Oke, nah selanjutnya di bagian video Yang dimana pen tool ini berguna banget buat kalian yang ingin membuat sebuah shape Dalam video ataupun masking ya Nah, jadi kalian bisa arahkan ke dalam video kalian seperti ini Dia akan otomatis menjadi sebuah shape yang kalian berikan ke dalam video kalian Dan juga kalian bisa mengatur masking ke dalam video kalian ya Oke, nah jadi selanjutnya saya akan membahas yaitu rectangle tool dan ellipse tool Ini sama halnya seperti tadi yaitu membuat sebuah shape ke dalam video Yang dimana sama aja dia akan membuat sebuah kotak kubus Yang dimana kalian juga bisa mengaturnya Bebas untuk kalian Sama halnya dengan ellipse tool Dia berbentuk lingkaran yang pastinya ya Nah, jadi kalian bisa menambahkan beberapa shape yang kalian bisa atur dalam hand tool ini ya Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu hand tool Yang dimana ini seringkali kita gunakan ketika kalian memiliki project yang cukup banyak sekali Anggap aja ini project yang banyak, saya akan membuka project saya yang paling banyak Maka dia akan berguna banget Oke Nah, jadi contohnya seperti ini ya Dimana jika kalian sudah memiliki banyaknya footage seperti ini Maka hand tool itu sangat berfungsi banget buat kalian Yang dimana jika kalian ingin menggeser seperti ini Jadi kalian itu tanpa mempengaruhi footage kalian dan merusak footage kalian Dia hanya bisa untuk mengecek footage-votech mana yang kalian ingin Misalnya ada yang salah atau ada yang kurang gitu loh Nah, jadi ini hand tool sangat berfungsi banget buat kalian yang ingin mengecek video kalian Dan selanjutnya adalah zoom tool Yang dimana juga sama halnya seperti tadi Dia juga berfungsi sebagai zoom yang dimana di bagian sini Jadi kalian itu bisa mengatur zoom dalam video kalian Jadi seperti ini Tujuannya hanya untuk mengecek video kalian agar lebih detail lagi Nah, ini kan lebih detail lagi Nah, seperti ini Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu tipe tool Yang dimana pasti kalian sudah sering menggunakan ini Ini adalah sebuah tool yang dimana berfungsi banget buat kalian Yang ingin membuat sebuah tulisan ke dalam video kalian Contohnya seperti ini Nah, jadi kalian bisa tambahkan aja ke dalam sini Nah, misalnya kata-kata apa yang kalian ingin tambahkan ke dalam video Yang dimana kalian bisa mengatur di bagian text di sini Maka kalian bisa mengatur fontnya, warnanya, dan tata letaknya Begitu Nah, jadi itu dia beberapa tool yang ada di Adobe Premiere Selanjutnya saya akan membahas ini Dan beberapa tool yang ada di Adobe Premiere lainnya Sementara saya hanya membahas tool-tool yang ada di sini saja Oke, untuk pertanyaan sebelumnya Dia kan juga tanya Karena saya kira saya akan pakai PR atau saran software Apa yang bagus dan sama aja Di sini aplikasi software yang sama aja itu sangat banyak sekali untuk editing ya Ada Davici Resource dan lainnya juga Ada Vegas ataupun aplikasi Filemora juga ada Tetapi saya sering banget menggunakan Premiere Jadi saya ingin membahas Premiere aja Untuk Davici dan lainnya mungkin saya belum bisa membahasnya Karena saya belum terbiasa menggunakan software tersebut ya Nah, jadi kalian stay aja pada Adobe Premiere Yang dimana saya masih bisa menggunakan Adobe Premiere ya Nah, jadi itu dia tool-tool yang ada di Adobe Premiere Sekian dari Kreatif Indiagi Jika ada kesalahan dalam video saya dan percaya saya memaaf Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan Atau permintaan sebuah tips, cara dan tutorial Kalian silahkan saja komentar di channel ini Ya, terima kasih telah menonton video saya Dan jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Outro sub indo by broth3rmax